Orang coach, kalau Tandi Buda kan ketika belajar kepada guru spiritual kan dilihat tindakan nyatanya dia kesehatannya seperti apa gitu. Nah kalau dalam konteks finansial sendiri, perlu nggak sih membuat semacam kayak komparasi parameter tertentu? Dia punya apa kalau ngajari tentang finansial dan lain sebagainya gitu. Kadang kan orang karena saking pengennya gitu meskipun dia nggak punya apa-apa begitu kan, tapi karena percaya dia punya kelebihan tertentu, dia nurut. Tapi kalau pengen makmur harus melakukan ritual ini, ritual ini, sementara hidupmu sendiri masih kesusahan gitu. Itu gimana menurut Bunda? Kalau menurut aku kayak mas sampaikan barometer seperti itu penting. Tetapi tentang kita samain persepsi pencapaiannya dulu. Jadi gini, kalau misalnya kita pengen belajar tentang mungkin magnet money lah ya dari seorang coach. Ya bener juga, tapi kan nggak mesti yang begini. Apa mobilnya berapa? Apa ini apa? Tapi yang kita perhatikan kehidupannya harmonis. Saya lagi cari keharmonisan. Bukan tentang berapa. Tapi ya setidaknya punya rumah yang layak. Kalau masalah bagus, itu kan pencapaian beda-beda. Tapi yang perlu kita cari, saya pribadi ya, yang saya cari itu saya lihat harmonis. Antara dia dengan keluarganya, dia dengan lingkungannya, dia dengan auranya. Nah, itu bisa saya jadikan guru. Karena menurut aku, pencapaian si ritual itu ya, sehat jasmani dan rohani, ya harmonis. Harmonis dengan diri kita, dengan Tuhan, dan dengan lingkungan. Nah, sekarang kalau kaya, tiap hari berantem mama istrinya, apa ya? Iya, iya, nggak harmonis ya. Iya, makanya saya bilang kan lebih ditindakan, lebih kayak dipraktek sehari-hari, kalau aku pribadi. Nah, tapi memang barometer tetap ada, ya. Minimal dia sudah merdeka secara finansial. Tapi bunda ini kalau di TV-TV kan dikenal sebagai pakar aura. Nah, aura itu apa sih? Terus, bagaimana cara meng-create aura yang lebih positif? Nah, ini berhubungan dengan uang tadi, mas. Dengan siana. Pas saya sudah jatuh bangun, jatuh bangun, akhirnya saya merasa pada saat itu. Tadi kan kalau masuk rana spiritual, nol. Terus saya tersugesti tuh, oh iya, suami juga wafat. Berarti saya emang udah di nol, nih. Jadi pada saat itu doanya begini, oke Tuhan, saya sudah nol. Iya kan udah nol, ya. Udah nol, nih. Bener-bener nol, nih. Udah ada orang tua, udah ada suami, udah ada support system, keluarga, uang, nol, nggak ada. Kalau sudah begini tuh saya di doa, sih njerit, mas. Saya njerit-jeritnya tuh, aku nggak mau susah, gitu. Aku nggak mau sampai di sini. Aku nggak bisa kayak gini, Tuhan. Karena aku nggak mau, nih, gini, nih, gitu. Jadinya di situ tuh saya mulai cari pengetahuan yang loa tadi. Jadi ketika kita, kan di situ cita-citanya gini. Risa, kamu mau apa? Saya mau wajah saya di sebuah TV, gitu, nih. Nah, jadi dari pelajaran itu saya merasa, kalau kamu mau tampil di sebuah media, sudah layak belum? Udah pantas belum? Cakep belum. Nah, cakep belum. Terus gini, layaknya gimana? Oh, penampilannya. Oh, pengetahuan mulai saya belajar. Oke. Nah, saya cari skill yang saya suka apa. Nah, saya kan emang senang kecantikan. Jadi saya cari yang aura. Nah, cuma, kalau di orang kan beda nih, mas. Kalau di orang kan, aura itu kan tentang dia selalu yang ngeliat tentang fisikli. Kalau di aku, aura itu lebih kayak ngeliat di inernya. Soul care. Iya, lebih di soul-nya. Karena menurut aku, ketika di dalam kita sudah benar, maka sesuatu yang di luar ini akan benar sendiri. Dan itu mempengaruhi finansial yang saya alami. Saya mulai memperbaiki, nih. Memperbaiki kayak self-healing, self-talk, itu. Saya kan orang hipnoterapi juga. Saya hipnosis diri saya, bahkan saya datang ke beberapa praktisi. Saya minta di hipnosis, tapi guidance-nya saya. Hipnoterapinya sampai bilang, orang saya hipnoterapi, kenapa kamu yang ajarin? Nah, kan saya bayar maksudnya. Tapi teman, orangnya sudah wafat sekarang. Jadi, saya kasih round-down kira-kira apa yang harus di-uninstall dan apa yang harus di-programming. Saya minta tiga kali. Jadi, pada saat itu, saya minta di-uninstall seluruh memori masa kecil saya yang sakit, penerimaan-penerimaan, pandangan-pandangan saya yang salah. Saya minta semua di-uninstall. Terus, saat itu saya minta di-programming beberapa mindset tentang pencapaian saya itu. Terus, saya minta juga, mungkin ada yang percaya ya, kalau sebenarnya kita bisa attract energi leluhur untuk kecerdasan kita. Dan saya memakai, nge-track energi leluhur itu untuk saya pakai kecerdasannya supaya saya bisa, apa ya, mencari rejeki. Nah, mungkin aku nggak tahu ya pengetahuan ini apa, sudah ada. Jadi, saya memakai itu. Itu gimana, Bunda? Dan aku hasilnya ini. Dapat sendiri? Ya, jadi orangnya sudah meninggal. Jadi, dengan memakai teknik past life regression, jadi memang kondisi meditatifnya harus lebih meditatif lagi. Jadi, tiga setengah layer. Jadi, benar-benar kita udah mau tertidur banget. Jadi, saat itu kan teknik past life regression kan masih banyak dipakai oleh orang-orang hanya untuk kayak ngeliat, oh, saya dulu Ratu Alfa. Ya, Raja Siapta. Raja Alfa, kalau saya nggak. Karena kebenaran saya memang ngerti teknik itu dan saya memang juga trainer di PRL. Jadi, saya memakai PRL itu, untuk nge-track itu tadi. Energi leluhur yang kira-kira cocok secara by system dengan apa yang saya butuhkan. Dan proses itu terjadi kan kecerdasan saya dengan kecerdasan alam yang bekerja. Tinggal tekniknya bagaimana, gitu. Dan itu saya pakai tujuh tahun yang lalu. Dan inilah hasilnya, gitu. Saya pakai. Jadi, saya minta di-track. Jadi, kayak ini sih, Mal. Awalnya kan kita meditatif, dikasih modeling, kan? Siapa yang kamu suka, nih? Waktu itu saya suka, salah satu ada orang spiritual yang saya suka. Tapi di luar negeri, bukan Indonesia. Nah, itu saya jadikan modeling di alam bawah sadar saya. Dan saya minta kepada leluhur. Nah, sekarang kebanyakan kita leluhur tujuh turunan aja, kita nggak hapang. Misal ini, katakanlah pohon keluarga ya. Saya sebagai Madang Lois, ini ayah ibu, kakek, nenek kakek. Apakah kita hapang sampai ke tujuh? Kalau sampai silsila ke seratus, ada nggak yang nggak berkelimpahan? Ada dong. Karena DNA, DNA kan membawa karakter penyakit, bahkan spirit guide juga kita bawa dalam proses reinkarnasi. yang menurut saya reinkarnasi. Karena kalau konsep reinkarnasi di aku agak beda dengan orang, nggak sama. Gimana? Gimana Bunda Lois, Madam Lois, konsep reinkarnasinya? Nah, makanya saya bilang kan, kebenaran saya nggak kebenaran orang lain. Tapi kalau konsep di aku itu, reinkarnasi itu bagi aku, yang reinkarnasi itu bukan juga jiwa, bukan juga roh, bukan. Kalau menurut aku, ketika kita wafat, roh itu kan udah balik. Keseng Maha Pencipta. Nah, jiwa ini kan emosi, keinginan, apa yang kita, kayak gini, aku pengen ini, hasrat semua kan ada di emosi, eh di jiwa. Ketika kita sudah wafat, ini kemana nih? Nah, ya itu sudah menjadi memori, Mas. Memori? Yes. Oke, sip, sip. Nah, jadi, segala sesuatu yang aku lakukan, aku pikirkan, semua kondisi dari saat aku lahir, sampai aku sudah selesai, itu kan menjadi sebuah memori. Nah, yang terlahir kembali, reinkarnasi itu adalah si memori ini. Karena kalau kita sudah wafat, jiwa kan udah nggak ada nama. Dia ada jiwa ketika di dalam. Kalau sudah selesai nggak ada. Nah, itu yang dikatakan memori, saya menamakannya memori Akasik Rekot. Oke. Sip, 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 sip. Nah, memori Akasik Rekot. Memori Akasik Rekot. Ketika aku di PRL, nah, zaman saya 15 tahun lalu, PRL sama Akasik ini, masih nggak tahu. Jadi dulu kalau di kita sipritol, kalau ditanya, Lisa, 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 PRL. Jadi, selalu aku dilebek-ledekin bahwasannya, aku halu, aku ini, aku itu. Karena basic aku juga di, kita di parah. Parah, normal. Jadi, jadi orang selalu kayak yang, ah lah dia halu, 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 kayak gitu. Jadi orang dulu kalau mengenal aku, Louis mana? Louis PRN. Tapi kok sekarang aku lihat PRN itu rame? Makanya, tapi pemahaman ini juga saya dapat, baru 7 tahun lalu, 15 tahun yang lalu, pemahaman saya yang reinkarnasi itu jiwa. Nah, setelah udah kesini-kesini, pengalaman dari diri sendiri, akhirnya, dan membaca beberapa pengetahuan, oh, ternyata, sesudah itu saya, saya pribadi lah ya, saya wafat nih. Otomatis, roh saya menjadi energi. Kembali dong, sama pencipta kan? Nah, keinginan, emosional, semua, itu kemana? Dia menjadi memori. Nah, si memori inilah kembali ke memori akasik, rekod semesta. Nanti dia akan mencari, wadah yang dia kira sama, energinya sesuai. Nah, perbedaannya begini, reinkarnasi kalau di konsep kayak, kayak Jawa Hindu, atau konsep saya agak beda. Karena gini, kalau konsep kayak di Hindu, dia reinkarnasi kan harus titisan. Harus dia yang ada darahnya, keturunannya, DNA-nya. Nah, kalau dia kasih rekod, nggak mesti titisan kan? Dia pilih. Universe memilih. Maka secara komputer semesta, dia akan otomatik pilih kan? Kemana, kemana, kemana gitu. Dan, Tuhan tidak mengatur proses reinkarnasi itu, menurut saya. Kecerdasan semesta yang sudah mengatur by system. Karena kan, Tuhan nggak ikut campur lah, sama yang pretek-pretek. Kalau udah ada semesta kok by system, nggak ikut campur. Bahkan, menurut aku, Tuhan juga nggak ikut campur sama nasib kita. Itu yang, kalau misalnya, ada ibu-ibu yang melahirkan, terus kemudian mimpi, Neng, aku mau ikut kamu ya, gitu. Terus, yang katanya manitis, dan lain sebagainya, gitu. Misalnya, seorang anak yang lagi hamil, terus kemudian, ada orang tua yang konon itu adalah bapaknya yang sudah meninggal, gambaran fisiknya persis banget, terus kemudian lahir, manitis itu bagaimana? Ya kalau itu memang udah terpilih. Itu saya bilang tadi. Udah terpilih secara DNA dia, gitu. Nah, kalau yang kayak kita, kayak saya ini ntar, akasik rekod saya belum tentu ke keturunan saya. Oke, oke. Ya kan? Secara by system, maka akasik rekod semesta itu nanti by system. Aku akan memilih, siapa ini yang melanjutkan proses Madame Lewis? Dan teknik yang digunakan Madame Lewis, apa tadi menarik kecerdasan semesta itu? Aku memakai ngedownloadnya, memakai hipnoterapi, tapi khusus PRL. Pikiran lagi ya? Ya, karena praktisi PRL dengan praktisi hipnoterapi biasa itu agak beda. Kalau yang hipnoterapi biasa, mungkin kan tidak mengakui adanya keleluhuran yang reinkarnasi, dan lain sebagainya. Sedangkan enggak semua sepaham dengan itu. Tapi kalau orang-orang yang percaya akan adanya PRL, biasanya sepaham gitu. Nah, banyak juga saya pernah, ada seminggu lalu saya presentasi di kalangan kolektor Tosan Aji. Jadi saya diundang itu untuk tentang bagaimana mengakses energi masa lampau untuk mengupgrade penansial kita, dan kita memakai itu sebagai kebijaksanaan sekarang. Jadi bukan untuk, wah, ngelihat aku raja, aku raja. Enggak kayak gitu. Jadi kan bisa kita akses. Cuma diperlakukan dengan bijaksana. Jadi, contoh gini. Aku kalau secara pikiran manusia biasa, enggak mungkin nyampai di sini, Mas. Satu, enggak ada keluarga. Enggak ada. Saya kan ke sempatan kare, enggak ada support system. Dari mana uangnya? Siapa yang mau bantu? Jadi ya, entah itu loh. Tuhan memang baik, itu bisa dikasih kecerdasan itu. Dan saya tulis di kertas, saya kasih hipnoterapinya Pak Heri Siswanto, itu orang PRL juga. Saya bilang, Om Heri, aku mau di PRN. Tapi ini ya, guidance ya. Dia sampai heran. Saya di PRN 4 jam. Dari jam 1 sampai jam 4. Saya minta itu diakses. Jadi kayak gini. Ini kan sudah memang enggak bisa apa-apa gitu. Jadi pada saat saya pikirkan gini. Kalau kita memang membawa kayak kepinteran, kayak karakter. Bahkan penyakit kan kita bawa kan. Pamor. Pamor karisma kan kita bawa. Perhatikan kalau anak-anak raja. Itu kan pamornya beda. Walau dia biasa saja. Nah terus pada saat saya berpikir, kenapa kita enggak bisa akses energi leluhur, kecerdasan, keberlimpahan. Itu kan tetap ada secara by energy. Nah saya coba akses itu satu kali. Satu kali saya akses, itu saya bikin, saya kan pengarang buku Ribbon 2016. 2016 saya bikin buku. Nah pada saat bikin buku itu, karena saya suka roomie ya. Jadi lebih kayak pencerahan spiritual-spiritual, bahasa-bahasa bersayap. Saya suka tuh gitu. Saya buat tentang maknanya, tentang Tuhan itu siapa. Kayak dalam diri kita ada Tuhan. Kita bisa menciptakan grand design yang gitu-gitulah. Tapi pada saat itu kan orang berpikir bahwasanya, ah biasa banget buku. Terlalu ringan-ringan gitu. Karena saat itu saya pengen bikin buku yang saya pikir yang tukang sayur pun bisa membaca gitu. Nggak bahasanya terlalu tinggi. Jadi saya pengen yang ibu-ibu juga bisa baca gitu.